Hai guys assalamualaikum ketemu lagi di Benjo Food Channel Hai teman-teman semua apa kabarnya semoga kalian sehat selalu ya Nah untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasanya Semoga ibadah puasanya hari ini berjalan dengan lancar Nah teman-teman disini saya akan bikin makan yang sangat enak yaitu sosi solo Oke ikutin saya memasaknya ya teman-teman Nah disini saya ada dada filet yang sudah saya rebus Ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan bubuk ladaku Nah ini dada ayamnya saya chopper jadi seperti ini Dan bumbunya sudah saya haluskan Nah lanjut disini mau saya tumis bumbunya Dan disini saya masukkan daun jeruk, daun salam dan ada serai Nah ini bumbunya kita tumis sampai benar-benar dia matang ya teman-teman Dan disini ada bubuk ladaku satu bungkus Nah disini kita tumis sampai benar-benar matang Nah untuk resepnya boleh dicek di kolom deskripsi ya teman-teman Disitu sudah saya tulis semua Oke nah disini setelah bumbunya matang Kita masukkan ayam yang kita chopper tadi ya teman-teman Nah untuk teman-teman ayamnya boleh disuir atau dicopper Boleh sesuai selera ya teman-teman Nah disini saya chopper biar cepat biar gampang Nah disini saya tambahkan air sekitar 400 ml ya teman-teman Dan ada kara satu bungkus Nah disini kita masak sampai dia benar-benar asat dan agak kering ya teman-teman Jadi biar bumbu santannya dan bumbunya itu meresap Oke Nah untuk teman-temanku semua yang sudah subscribe, like, komen, share video saya Saya mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman online ku Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Oke Terima kasih Nah ini hasilnya teman-teman Ayamnya sudah asa dan sudah kering Kita sisikan Nah disini kita mau bikin kulit sosis holonya ya teman-teman Ada tepung terigu, garam 1 sendok makan dan 6 butir telur Dan disini airnya ini totalnya untuk 1 kg tepung terigu itu 2 liter setengah teman-teman Nah disini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata Dan kita tambahkan airnya lagi Nah kita masukkan ini minyak goreng sekitar 70 ml ya teman-teman Nah ini kita aduk dan jangan lupa kita saring Nah ini hasilnya teman-teman Kita aduk lagi Nah ini hasilnya teman-teman Oke lalu disini saya siapkan teplon kecil Nah disini kita buat kulitnya ya teman-teman Kita puter-puter sampai dia merata Sekeliling cetakan Nah ini sudah mulai kering ya teman-teman Nah disini sudah bisa kita lepas Nah disini saya mau cetak lagi Jadi disini saya Nyetak sambil saya gulung ya teman-teman Jadi biar cepat gitu Nah ini kulitnya teman-teman Lembut Tidak mudah Robek Pokoknya ini resepnya mantep dan enak teman-teman Nah disini saya isikan ayamnya Pokoknya disini nih Sosisolonya ekonomis Tapi rasanya gak kaleng-kaleng ya teman-teman Ini resepnya sangat enak Lembut Kuri Ayamnya juga ada manis-manisnya Oke Nah disini saya ulang lagi Kita masukkan ayamnya Dan kita gulung lagi teman-teman Nah ini hasilnya teman-teman Nah disini singkat cerita ya teman-teman Ini hasilnya sudah seperti ini Karena ini mau saya frozen Saya ada pesenan 75 sosisolo 75 biji sosisolo Jadi saya timpa pakai plastik ya teman-teman Jadi nanti waktu di frozen itu tidak lengket Nah ini hasilnya teman-teman Ini satu adonan ini Bisa jadi 77 biji teman-teman Totalnya ini 70 biji Bikin 1 kilo tepung teriku Nah disini Saya mau akan oleh goreng ya teman-teman Nah disini ada telur 2 biji Dan disini saya kasih roiko sedikit Dan lalu kita goreng Nah ini juga bisa buat ide bukaan ya teman-teman Makannya nanti pakai cabai Aduh sangat nikmat sekali teman-teman Siapa nih yang ngiler nih Siapa Oke teman-teman Disini kita goreng Kita balik Agar tidak gosong ya teman-teman semua Nah disini sudah mulai kekuningan teman-teman Lanjut kita angkat Nah ini hasilnya teman-teman Oke Tuh Pokoknya ini resepnya enak Mantap Boleh dicoba Resepnya sudah ada di deskripsi ya teman-teman Di cek Oke terima kasih Yang sudah mengikuti Benjo Food Channel Jangan lupa like subscribe Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati